Hai 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 teman-teman semua dimanapun berada Selamat pagi sekarang di Norwegia pagi dan pagi hari ini kita mau membuang salju nyapu-nyapu kalau di Indonesia kita nyapu-nyapu daun kering kalau di sini sekarang kita nyapu-nyapu tepung sekarang suhunya lumayan dingin jadi saljunya itu kering seperti tepung dan saljunya itu dari kemarin itu turunnya seperti kapas enggak basah dan lumayan bentuknya lumayan besar-besar gitu biasanya bulat-bulat gitu semoga teman-teman semua selalu sehat bahagia dimana bener-bener ada ya teman-teman kita bersih-bersih online bersama-sama ini yang pertama kali di musim winter ini kita bersih-bersih saljunya dan aku bersih-bersih rumah itu yang sering bersih-bersih itu di musim winter teman-temannya karena salju ya kalau musim panas itu enggak ada daun jadi kita jarang sekali nyapu-nyapu di sekitar rumah kalau musim gugur baru kita nyapu-nyapu musim salju setiap hari malah kadang sampai sehari empat kali hai hai lem hai 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 hidup kemarin saljunya turun tipis jadi kita nggak usah bersih-bersih dan nah hari ini lumayan tebal segini nih tapi itu saljunya seperti kapas sekarang bunganya menjadi bunga winter cantik sekali ya kita pakai yang besar jadi lebih cepat membuangin saljunya dan hari ini suhunya minus 7 tetapi dikulit terasa minus 15 itu di belakang rumah ada mobil pembersih cari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku ganti sarung tangan tadi aku pakai yang tipis rasanya megangin es satu jam tadi ada mobil dibersihin jalan ke atas nanti lewat lagi karena kesana itu jalannya sudah mentek sudah nggak ada jalan keluar jadi nanti balik lagi selamat menikmati itu mobilnya datang tapi mundur lagi akhirnya kita sudah selesai selamat menikmati 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 itu bulat, jadi terlihat beda ya, nah kenapa salju pertama, kedua gak boleh dimakan, karena pertama ya, dan waktu sebelum saljunya tiba itu musim gugur, jadi udaranya kotor pohon-pohon kotor di rumah kotor, di atas rumah hari ini kita mau membungkus jajanan, jadi vlog hari ini itu sambungan waktu kita belanjai pernik-pernik jajanan kita tuang saja ya ini buat fun saja teman-teman, jadi setiap hari nanti dia membuka satu-satu-satu gitu dan juga ada stikernya, kita mulai buat hari yang pertama hari yang pertama mana dulu ya yang menarik gitu ini dulu saja karamel seperti ini disini atau di atas ya di atas saja ini telur jadi seperti di sepak bola kalau sudah selesai penutupan sepak bola sekarang sepak bolanya sudah selesai tahun ini karena sudah musim winter itu penutupannya itu makan bareng-bareng piksa gitu jadi ini jajanan itu untuk menutup tahun gitu teman-teman hari kelima dua enggak bagus satu saja satunya buat mamanya ini enggak jadi dibungkus karena kebesaran dicampolin di pintu seperti ini tapi ininya kebesaran teman-teman jadi nanti kita ke toko terus diganti dan selanjutnya kita bungkus ini kesukaannya Aldo di toko lokal ini belum ada adanya di toko Asia dan bulan ini adanya bungkusan besar dulu bungkusannya itu kecil-kecil gitu ini kalau di rupiah ini 166.000 rupiah beratnya 280 gram tapi ini enggak bisa masuk ini kebesaran dibuka pedes-pedes masan gitu jadi di akhir tahun anak bujang boleh makan jajan di setiap hari karena penutupan tahun aku mau hari biasa itu makan jajannya hanya di akhir pekan saja mau di ini enggak usah ya enggak usah diginiin saja praktis ini hari yang keenam ini lima koknya kabur begini hari 123456 pasti yang paling seneng ini dia oh iya seharusnya disini begini kok malah di belakangnya padahal setiap tahun kita bikin kita bikin tapi kok ya lupa jeli jeli aduh jarang sekali makan agar-agar dia suka agar-agar tapi dia jarang makan kita bungkus-bungkus seperti ini bungkus hadiah itu yang paling banyak itu di akhir tahun teman-teman soalnya di akhir tahun itu yuk lepas putih ulang tahun keluarga teman musim panas malah enggak ada anak ulang tahun terus tukar-tukaran hadiah di akhir tahun ini mumpung anaknya masih kecil teman-teman eh tapi dia enggak mau dibilang kecil nanti kalau anaknya sudah remaja sudah enggak mau seperti ini eh kok lepas ya ini enggak kuat jadi satu paket dua enggak ada jajannya kasihan yang bukanya sering di pagi-pagi setelah sarapan sebelum berangkat ke sekolah ada juga yang sore pagi-pagi kalau membuka kalau enggak ada jajannya itu kan kasihan selanjutnya ini 10 lagi eh sudah 12 8 lagi selanjutnya selendang untuk leher pas ya 15 apa ya aku jawab ini 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 telur lagi ini kaos kaki eh kaos kaki nanti saja yang terakhir ini powder ini 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 kaos kaki ini kaos kaki enggak cocok dipakai sekarang bisa dipakai tahun depan di musim semi musim panas musim gugur ini cocok soalnya enggak begitu tebal kalau dipakai di musim salju ini yang beli papanya sudah 20 akhirnya kita sudah selesai bungkusin kejutan buat akhir tahun ini dia yang 10 terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlognya muda norway semoga vlognya menghibur kita jumpa kembali di video selanjutnya have nice day buat teman-teman semua hari ini hari ketiga mau buka kejutannya dia mau makan satu saja katanya aku juga mau yang bungkus juga mau ini dia takis-takisnya dia kemudian denar naga 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 naga